Rencananya pre-wet dimana mungkin? Ya banyak lah, kayak maksudnya pengen pre-wet ke tempat gitu ngelamar aku Wah, paham tuh, Beb! Oke, Beli, gimana nih? Mungkin sekarang kan lagi... Covid-19 Baru pedana juga kan kita, sih gimana sih Menjalani kerja Saat seperti ini? Jadi selama Covid-19 ini, 1 bulan setengah tuh Aku belum bener stay at home, work from home Semuanya dari rumah Tapi baru dari hari Senin kemaren, ini kan hari Sabtu ya, dari Senin kemaren baru mulai kerja lagi Jadi ya, kayak aktivitas syuting Belum dikurangin banget Sinetron juga jadinya gak bisa Terus Apa namanya, kayak mau foto-foto shoot Buat pre-wet dan lain-lain gak bisa Mau jalan-jalan gak bisa Jadi ya udah diem aja di rumah Berarti bisa denang terbatas juga ya? Oh iya dong Income keganggu gak? Kalo income udah pasti keganggu dong Karena kan, maksudnya Shipping-shipping setiap hari Sekarang kan lu bener stay at home Tapi ya di Apa ya, tetep mau coba produktif sih Kayak lebih ke Upload-upload vlog Terus udah gitu juga ya, dari endorsement Tapi jadi ada rasa khawatir juga gak sih dengan adanya wabak? Khawatir pasti dong Khawatir pasti, apalagi kan kalo liat berita Makin hari makin banyak pasiennya Makin banyak yang kena corona Terus ada yang meninggal Ada yang tim-tim medis yang ikutan juga Apa namanya, meninggal Dan pokoknya berita-beritanya bener-bener bikin khawatir banget gitu kan Sedih, apalagi ngeliat apa namanya Kemarin ada dokter yang Mau menikah tanggal 11 April ya Terus diundur, terus udah gitu Malah kena covid Terus meninggal, terus pas dikubur Dikuburnya bener-bener cuma liat apa Pas udah di dalam tanah Maksudnya tuh kayak apa ya Ya jadi kepikiran gitu loh Karena ada pemikiran untuk nikah di tahun ini juga kan Jadi kayak aduh Deg-degan loh pasti semuanya dipikirin Cuma ya berusaha untuk tetep mikir positif aja sih Soalnya kalo kita pikir positif juga imunnya naik gitu Jadi bisa lebih sehat Ya Pak Peri, rencana menikah sendiri gimana? Planningnya? Karena sekarang jarang ketemu segala Kalo di belanja jarang ketemu sih Aku emang jadi jarang banget ketemu Kayak biasanya kan misalnya ketemu tuh Setiap hari kalo syuting Kalo sekarang tuh ketemuannya tuh bener-bener kayak seminggu sekali Itu udah paling sering Misalnya paling cepet ketemunya seminggu sekali Nah kalo pernikahannya sih so far Sampai sekarang masih on schedule Masih tetep diimani bahwa semuanya udah mau selesai Jadi tetep on schedule Cuma kita juga sambil prepare-in plan B gitu Tapi jadi akhirnya Kayak ini gak sih maksudnya Akhirnya yang arusnya bisa kelar sekarang Akhirnya jadi mundur-mundur lagi Sampai tertunda Sampai sekarang belum ada yang tertunda Karena maksudnya masih tetep Apa ya Tetep berharapnya udah selesai Tapi tertunda ya paling foto-foto shoot gitu sih Buat prewedding Kayak misalnya pengen pergi kemana buat foto Apa segala macem ya semuanya ditertunda Emang awalnya rencananya rewet dimana mungkin Ya banyak lah Kayak maksudnya pengen prewedding ke tempat hitung lamar aku Wah pantu Beb Waaah curut Beb Sumpah Iya mohon maaf guys Ya jadi kayak ada apa namanya Kayak pengen foto shoot di tempat hitung lamar Di Singapur Terus pengen juga pergi ke Bali ya Beb Ya Beb Maksudnya Dan masih banyak rencana-rencana lainnya Tapi semuanya harus ditunda dulu Tadi sempet bilang ada plan B Plan B nya apa gitu Ya plan B nya diundur Plan B nya diundur Tapi Kak masih belum tau kayak di tanggal berapa apa segala macem Karena masih mau lihat perkembangan aja gitu Tapi masih optimis dong Oh iya dong masih tetep optimis Tapi gak memaksakan kehendak juga Jadi tadi kita tuh yang soal mahar Yang hampir 500 Apa sih yang terjadi sebenernya Beb Jadi pas waktu lagi lamaran itu kan Preskon kan Pas preskon itu Semuanya pernah nanya Itu gak siapa But Feli Sesuaraannya apa Terus aku juga gak sadar tuh Itu nyeletuk ngomong Berapa total 500M gitu Maksudnya Karena ya gak dihitungin gitu loh Jadi gak tau Terus udah gitu pas ngomong 500M Ternyata jadi banyak highlight Beritanya 500M gitu Jadi semua orang panggil 500M Tapi gimana sih jadinya Kadang hal sekecil itu aja bisa jadi pemberitaan yang besar gitu Bahkan buat lu jadi Lu gimana akhirnya banyak klarifikasi juga Banyak itu sih yang klarifikasi Kan dia yang ngomong dia yang tanggung jawab Gue mah ketawa ke TV aja Kecuali kalo ditanya baru dijawab Kalo itu kan sampe bikin vlog klarifikasi Yang seolah arti ke 500M itu Makanya kalo ngomong Jaga Beb Salah sendiri Dia ribet sendiri Jadinya Tapi seandainya Kalo misalnya emang bener 500M Gimana? Mau lah sayang duitnya Masa depan Beb Itu harus dipikirkan Nanti udah punya anak Di sekolah Anak blablabla Masa cuma mahar doang 500M Sayang